Halo semua kembali lagi di MMORPG Tycoon 2 bersama gua otakurei untuk game lama sudah hilang entah kemana tidak tahu tidak ada sefanya maka dari itu sekarang kita akan membuat sebuah game baru yang bertema cimera gua mau bikin yang namanya mahluk jadi-jadian cimera saga ya cimera saga seperti begitu pilih icon yang kira-kira berhubungan sama cimera cimera itu monster jadi-jadian yang digabungin satu sama lain kan kayak begono eh kayak apa kira-kira gambar ini aja lah bentuknya mirip kayak monster berikutnya kita akan main modelnya role-playing game kemudian kita lihat disini dua akan menambahkan bagian combat tentunya kita butuh advertising juga biar rame game ya kemudian achievement kita naikin ya seperti begitu kita bikin seperti ini kita mainnya tanpa tutorial dan tidak main sandbox jadi duitnya terbatas let's go cimera saga selamat datang di dunia cimera saga kita mau pilih pulau ini begitu gua lihat pulau ini gua gua langsung tahu ini adalah tempat pertama kita ya tempat newbie tempat newbie akan muncul di sini dan dari sini orangnya bakal pindah-pindah nantinya Oke langsung saja gua beli tempat ini harganya berapa ini ring volvali event region seharga 5000 dollar mahal juga di tempatnya mahal sekali kemudian kita akan setting level 1 sampai level 2 di pulau ini jadi eh ya karakter karakter level 1 sampai level 2 masih di sini enggak pindah kemana-mana untuk lokasinya akan kita beri nama di sini adalah cimera land kayaknya pernah denger itu cimera land apa itu ya untuk kontennya region is empty kagak ada terus lokasinya field kita masukin mountain juga enggak field field forest mountain seperti begitu kita play oke enggak keluar gunungnya tidak keluar pohonnya mana pohonnya katanya ada pohon padahal forest selesai untuk warna kita akan bikin hijau agak gelap sedikit deh hijau gelap kita butuh hijau gelap terus ini ambien lightnya kita bikin hijau agak terang ini lightnya kita bikin biru cerah kemudian kita apply dulu seperti begitu untuk langitnya kita lihat dulu langitnya sekarang kayaknya suram sekali ya untuk tempat Nibi langitnya tidak boleh suram langitnya harus cerah biru cerah terang Oke seperti begini hijaunya kita ubah jadi biru semuanya kita menjadi biru Oke kita dapat warna yang gua mau seperti begini biru cerah mungkin agak cerahin lagi tengahnya Oke kita mencet apply dan Wow cerah sekali di dunianya kemudian kita kasih sedikit hiasan hiasan yaitu ada kunang-kunang ya enggak lah aneh banget tidak perlu hiasan kunang-kunang itu untuk level tinggi kunang-kunang tempatnya sudah jadi lokasinya keren sekali dengan warna lantai merantai lagi dengan warna rumput hijau terang dan langit biru terang Wah cerah sekali ini tempat untuk Nibi tempat yang sangat santai sekali gitu kelihatannya damai dan tram game kita pause dulu dan gua akan membangun tentunya respon poin tempat basic pertama tempat orang hidup hidupnya disini gua mau pilih apa ya Sylvian spooky elegan kita bikin yang elegan Ayo jadi kota pertama adalah kota yang super elegan sekali kita mau bikin kotanya ada di tengah-tengah sini ya tombolnya dari tengah-tengah sini Oke langsung kita taruh kuburan disitu kuburannya super elegan kemudian kita kasih jalan dulu dari kuburan ini kita bikin jalan seperti begini tarik 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 nggak mau terlalu deket kita bikin seperti ini tarik 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 Oke seperti begitu dari sini kita bikin kesebelah kanan seperti begitu dari sini kita tarik kesebelah sini kayak kebalik ya ini kanan ini kiri di kanan otak tidak beres kanan kiri ke lupa Oke kuburan sudah kita pasang berikutnya kita mau pasang yang namanya tempat istirahat in kita bikin semuanya elegan semua ya elegan 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 biar satu set bentuknya enggak terlalu campur-campur aduk kita bikin seperti begini dan gua tarik di sebelah sini hop kita sudah mendapatkan in Oke sudah beres lain dari in tentunya kita butuh tempat shopnya juga jadi kita punya NPC bisa belanja obat-obatan bisa beli senjata kita dan teman-temannya Oke langsung kita lihat dulu yang elegan tentunya elegan 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 potion shop jadi bisa beli obat-obatan biar nggak gampang matinya tarik disini kemudian kita lihat dulu blacksmith yang elegan biar bisa beli senjata ini sangat penting sekali blacksmith itu ya blacksmith elegan akan kita tarik di sebelah tempat potion shop biar nggak terlalu jauh-jauh kok mau belanja gitu ya belanja kok jauh-jauh susah banget itu mau belanjanya Oke potion shop sudah ditaruh blacksmith sudah ditaruh berikutnya kita mau bikin marketplace marketplace yang elegan seperti begini kita mau bikin bentuknya seperti marketplace ya marketplace bentuknya harus seperti marketplace ini depannya mana kok jualannya depan belakang nih orang nih bikin bingung saja ya depan ada belakang ada yang depannya mana ini apakah yang ada botol-botol itu depannya atau ada buah-buahan Oke gua taruh miring saja karena membingungkan kamu kita taruh begitu satu disana dan satu lagi kita taruh disini oke dan mungkin satu lagi kita taruh disini kita putar-putar seperti begitu oke kita sudah ada tiga marketplace yang terakhir adalah tavern tempat mengumpul ya tempat para NPC kita bukan NPC ya tempat para player kita berkumpul gitu jadi ngumpulnya disini gitu untuk ya mungkin untuk ngobrol-ngobrol untuk bikin guild untuk persiapan sebelum battle masuk ke dungeon ngumpul disitu sip Oke semua barang-barang yang super diputuhkan sudah jadi semua sekarang kita mau bikin tentunya hiasan tambahan yaitu tembok gua butuh tembok-tembok disini untuk menghias kita punya kota untuk kota pertama temboknya kita bikin seperti begini saja dulu untuk hiasan-hiasan tambahan kita mungkin akan menaruh pohon-pohon yang cakep gitu ya kita tuh gede banget di pohon Pak kecilin sedikit dong gede banget jadi pohon kamu Oke kita taruh pohon disitu kita putar-putar seperti begini taruh satu lagi di sebelah sini terus kita taruh lagi pohon yang bentuknya lain kagak ada begini semua pohonnya ya sudah ini kita kecilin kecilin lagi ini pohon mini kita taruh pohon mini nggak terlalu kecil ya pohonnya kecil banget itu Pak Oke kita taruh segini taruh disitu disini dan kita putar dikit seperti begini terus bentuknya sudah cukup keren gua akan tambahkan mungkin eh pohon yang cukup besar di bagian sini depan nggak belakang 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 supaya tidak begitu menghalangi pemandangan jadi pohon-pohon bakal kita taruh di belakang aja gitu ya kayak begini Oke taruh lagi satu lagi disini dan satu lagi kita taruh di sebelah sini kotanya sudah mulai terlihat hidup dengan ada pohon-pohon tetapi masih mati juga pohonnya hanya terlihat sedikit hidup tapi sebenarnya masih mati banget gitu ya nggak seru banget ngeliat dunia ini masih banyak hal-hal kurang gitu seperti misalnya kardus-kardus itu namanya tempat jualan harus ada kardus-kardus yang seperti begini kita taruh terus kalau bisa sih kita dobelin jangan muter-muter kamu seperti begitu kita naikin kemudian kita juga mau taruh pendi-kendi gitu ada kendi-kendi disini yang mungkin bisa dihancurin nanti sama player kita kita taruh seperti begitu kita bikin pendi yang kecil pendi lagi kendi kecil-kecil yang lucu dan imut di sebelah sisi-sisinya kanan kirinya seperti begitu setelah itu wah banyak barang-barang bisa kita taruh tapi menyusul lah menyusul saja untuk kota pertama ya sementara begini dulu berikutnya kita mau beli server dulu ya kita mau beli server uplink gua taruh di bagian agak tengah disini tengah ke situ dan kita akan beli kabel yang menyambungkan dari sini menuju ke kota pertama kita seperti begitu untuk menghidupkan kota pertama kita sudah kita bikin kita nyalakan dulu kita play apakah listriknya sudah nyambung oi listrik kok nggak nyambung listrik ya mana nih listriknya kakak nyambung-nyambung Pak ya mungkin agak lama kali ya lagi loading ah tuh 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 ya sudah mulai hidup kotanya satu-satu tidak kedip-kedip hitam oke kalau kita lihat dari depan wow kota kita Pak berantakan banget Pak tidak ada keren-kerennya hiasannya masih kurang banyak soalnya ya tenang 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 kalau nanti akan kita perbanyak hiasannya oke kota sudah untuk kotanya kan sudah beres itu berikutnya kita butuh NPC nya untuk NPC gua mesti bikin dulu kita mau bikin NPC bentuknya apa ya ini kan namanya Cimera Saga jadi mungkin orangnya bakalan kita bikin Cimera-Cimera semua gitu ya untuk NPC pertama kita mau kasih nama hmm jangan kasih nama ya nggak usah kasih nama dulu ya agak bingung kalau kita kasih nama nih kita bikin bentuknya dulu kalau kita tahu bentuknya namanya menyusul oke kepalanya kita kasih kucing seperti begitu cukup mencurigakan kita pilih dulu ya kita pilih yang udah jadi lagi dulu gitu ya Oke kita pilih ayam misalnya kemudian badannya kita kasih badan manusia Oke habis itu bentuknya nggak nggak cocok sama sekali kita sesuaikan kita naikin ke atas kepalanya Oke habis itu kita kecilin sedikit kecilin sedikit habis itu kita eh kita undurin undurin mana sih mundur undurin Oke seperti begitu Cimera sekali nih belum 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 kurang-kurang kita mundurin lagi kita mundurin undurin Oke seperti begini jadi kepalanya kepala ayam badan manusia untuk tangannya ini nggak bisa kita bikin diam apa Pak Pak lu diam dulu diam-diam-diam Ayo nah diam jangan bergerak ya jangan bergerak Nuh kan kepalanya menceng-menceng tuh gara-gara dia gerak-gerak tadi tuh ini akan kita geser sedikit ke sebelah sini Oke sudah lurus kayak deh kepala yang kurang mundur sedikit untuk kepalanya kita mundurin eh segitu mungkin akan kita kecilin sedikit lagi Oke biar cocok kepala ayam badan manusia sudah cocok tangannya sekarang kita bikin hmm tangan sapi ya nggak 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 jangan terlalu aneh-aneh juga ya jadi kita akan menggunakan tangan yang berduri-duri begini gitu ya jadi ada armor ya armor duri-duri seperti begitu kanan kiri kita bikin mukono Oke ini kita naikin ke atas dan ke situ naik ke atas kamu up 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 oke sudah nyambung ke tangan nggak itu belum 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 naikin sedikit lagi terus kita akan geser ke sebelah kiri dikit tip seperti begini sudah nempel tangan manusia badan manusia kepala ayam kakinya dan kita bikin sesuatu yang lain mungkin kakinya kaki laba-laba bentuknya adekat cimerah sekali bentuknya sangat terlihat seperti cimerah gitu ya Oke untuk kakinya kita akan kasih high heel seperti begini wes orang kita sudah makin terbentuk sedikit demi sedikit tangannya kecil itu kakinya panjang kepala kepala ayam habis itu kita kasih dia sebuah tas yang cukup besar naik ke atas seperti begini wih deh gila kerennya karakterku tangannya kecil sekali tapi ya tangannya sih kita kakinya deh tangannya nggak sih ikron pak ukurannya oke tangannya akan kita gedein sedikit eh 0,6 0,7 lah 0,7 begitu juga tangannya sebelah satu lagi 0,7 pasin seperti begini wih deh bentuknya makin keren sekali dah bawa tas keren kok ya kita coba sekarang bagaimana kalau dia jalan eh kalau dia jalan wih deh jalannya keren mantap sekali habis itu bagaimana kalau dia eh jadi setan Oke bisa terbang Pak ayamnya terbang Pak ayam terbang cimerah terbang habis itu bagaimana kalau dia lagi ngobrol Oke kalau ngobrol seperti begitu bagaimana kalau dia merangkak menggunakan empat berlari kalau dia berlari ya di ya di ya di mantap sekali oke jadi lah sudah keren sekali untuk warna kita akan bikin putih lah ya namanya juga ayam ya ayam kan warnanya putih jambulnya warna merah terang gitu ya kita bikin merah terang untuk jambulnya oke setelah kita modif-modif sedikit akhirnya sudah jadi seperti begini bentuknya dengan warna baju oran merah si ayam sekarang sudah siap kita lepas ke alam liar oke nama orangnya si ayam dengan HPnya uh HP mesti kita banyakin dong ini di ayam HP 15 mananya 5 nggak butuh mana dia marah terus kerjanya si ayam namanya kerja marah dengan reds 8 speednya lumayan cepet soalnya kan ayam-ayam itu jalannya ngebut ability-nya saat ini buang-buang-buang kita akan pilih ability ini kayaknya gue kenal ini akunnya seperti kita tahu itu ya kenapa itu ya oke kita pilih akun burung disini oh ini seperti kita kenal juga nih ya oke kita dipatok oke dipatok ayam sakit itu pasti seperti begitu apply dah NPC pertama kita si ayam sudah kita lepas di alam liar disini dengan skill mematoknya dia akan menjadi quest giver dengan kata lainnya dia kita akan memberikan quest-quest untuk pemain kita oke apakah kita sudah siap tentu belum gue butuh monsternya sekarang untuk NPCnya udah ada tetapi kita belum ada monsternya nih tujuan utama dari game role-playing adalah kan battle-battle gitu ya kita mesti bikin musuh-musuh untuk diserang sama kita punya player berhubung kali ini Cimera merupakan pemberan utamanya musuhnya akan kita bikin dalam bentuk manusia ya lebih tepatnya sekarang sih bentuknya dwarf jadi musuh pertama adalah dwarf dengan HP 8 Rage 5 dan speednya 4 untuk ability-nya adalah Palu dan crossbow ya Palu memukul dengan Palu crossbow menembak musuh dengan crossbow simple sekali nama juga cuma musuh level 1 gitu ya untuk bentuknya ya bentuknya seperti dwarf oke musuh pertama sudah kita bikin dan musuhnya itu tinggal dimana ya musuhnya kita bikin ya untuk sementara lo tinggal di dekat sini aja lah dekat pantai ya kalian disana dekat pantai berkeliaran disana rumahnya menyusul nanti gua bikin rumahnya mahal pak itu nanti rumah-rumah menyusul mahal-mahal soalnya kemudian kita akan bikin kabel sambungin dari uplink sini menuju ke daerah dwarf disitu oke sudah beres jalan akan kita bikin kita sambungkan dari kota utama menuju kota dwarf yang belum ada kotanya musuhnya sudah jadi yang merecast sudah jadi juga sekarang kita butuh tentunya job-job untuk dipilih sama player kita gitu ya jadi saat ini kita bisa bikin 3 player class yang pertama kita akan bikin yang namanya apa ya zombie gori oke dimana seekor gorilla yang merupakan seekor zombie juga gitu ya zombie campur gorilla zombie gori jadi badannya zombie tangan dan kepalanya gorilla untuk warnanya tentunya akan kita ubah untuk tulang seperti udah cocok udah bagus untuk bagian dalam badannya itu akan kita ubah menjadi merah harusnya coba kita lihat mana nih merah-merah nih deh ini akan kita ubah jadi merah wuss terlihat jelas sekali dagingnya lepas-lepas kayak begitu terus zombie itu kan hijau ya jadi kita akan bikin agak-agak kehijauan gitu ya kita akan pilih hijau gelap seperti zombie seperti begitu untuk bulunya matanya kita bikin merah terang menyala mengerikan untuk bulunya mana bulunya ini ya bulunya bukan ini ini apanya nih eh bagian-bagian nggak penting kita bikin kayak flash gitu ya kayak daging gitu ya tapi sepatu ini sepatu nyambungnya kita kasih tandanya warna coklat aja lah untuk sepatu sama di di tangan itu apaan itu gua nggak tahu di tangan itapan Oke ini 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 nggak ada yang berubah kita ganti-ganti itu bulunya bulunya warna apa nih zombie itu kan hijau kita bikin hijau terang nggak cocoknya hitam sudah paling bagus ya zombie ya campuran lah hijau gelap sama hijau gelap ya campur-campur seperti begini sudah cukup zombie gori sudah jadi kita punya player pertama untuk zombie gori tipenya adalah seekor tanker yang menggunakan reds ya jadi nggak punya magic ini tipenya lebih ngamuk-ngamuk begitu untuk HP 15 Oke sudah cukup keren untuk skillnya sudah gua bikin jadi skill skill pertama dari si zombie gori adalah sambit batu impuk orang pakai batu untuk skill keduanya adalah pecahan batu yang untuk sambit batu damage-nya satu dan cooldownnya satu detik dari range 20 untuk pecahan batu itu bisa ngelempar 3 batu dengan damage 3 ya jadi ya sama aja kayak sambitan batu cuman ya sekali lempar tiga kok kali ini Oke skillnya seperti begitu sudah selesai kita apply zombie gori sudah beres berikutnya adalah tukang magic ya nih tukang magicnya kita akan bikin hmm apa ya di merah yang kira-kira cocok sebagai magician binatang apa yang cocok sebagai magician kita lihat dulu disini ada banyak pilihan eh yang cocok untuk magician itu apa-apa aku sendiri juga bingung hehehe binatang apa yang kelihatannya cocok kambing kambing itu kan pinter biasanya kambing itu biasanya sebagai sesuatu yang pinter kita akan bikin monster kambing karakter berikutnya adalah si Mbe Sakti yang berwarna merah magician kambing campuran manusia kambing dan buntut kadal ya campur-campur lah menggunakan skill bola cahaya yaitu serangan tenaga dalam murni yang ditembakkan ke musuh dan bola api yaitu tenaga dalam yang sudah diolah menjadi api yang bisa membakar musuh selama 5 detik dengan damage 0,2 per detiknya Oke bentuknya seperti begini si Mbe Sakti kita lihat bagaimana kalau si Mbe Sakti jadi setan ini Mbe Sakti terbang bagaimana kalau si Mbe Sakti sekarang menggantung hehehehehe bagaimana kalau Mbe Sakti berlari menggunakan empat tangan seperti begitu Mbe Sakti keren sekali Mbe oke tapi ini cimeranya tipe humanoid jadi bisa jalan ya oke jadi yang kedua sudah selesai kita sudah punya dua karakter yang pertama adalah zombie gori tipenya lebih ke tanker ngelempar ngelempar batu yang kedua adalah Mbe Sakti tipenya adalah tukang magic menggunakan tenaga dalam yang ketiga gua akan membuat orang bukan orang sih cimera yang menggunakan skill-skill alat-alat gitu ya jadi menggunakan senjata-senjata kita mau bikin semacam kayak tinker skill pertama adalah ketapel skill kedua adalah pistol oke skillnya sih sudah gua bikin untuk bentuknya nih kita masih agak bingung nih kita mau bikin bentuknya seperti apa ya kita mesti memilih satu konsep dulu untuk tukang tembak-tembak itu paling cocok binatang apa yang suka nembak-nembak begitu ya binatang yang kira-kira bisa nembak-nembak menggunakan pistol serigala kelihatannya cocok banget ini serigala oke untuk binatangnya kita sudah menemukan yaitu sekor serigala untuk badannya kita akan campur sama hmm ini ya sudah terlihat di bagian perutnya itu ada pistol disitu oke kita akan campur dia sama serigala untuk karakter berikutnya adalah serigala kodok namanya apa ya gua sendiri bingung silahkan ketik di bawah nama yang paling cocok untuk manusia serigala kodok kita ya deh serigala dan kodok campuran serigala dan kodok apa yang cocok namanya gua sendiri bingung sidok sidok segidok ya begitu lah nanti lah untuk sementara namanya seridok aja seridok eh bukan pake dok ya deh pake dok seridok kayak gitu ya seridok serigala kodok gua juga bingung namanya apa oke untuk HPnya kita bikin jangan terlalu banyak ya kita bikin sekitar ya 10 12 lah 12 HPnya untuk ratenya kita bikin agak banyak soalnya ini akan kita bikin sebagai hero yang kerjanya skill-skill gitu ya banyak menggunakan skill-skill di luar magic jadi gak pake mana jadi dia bakal tembak-tembakan menggunakan ratenya menggunakan skill-skill dari jarak jauh kayak begitu gua baru sadar kalau si seridok sama mbe sahti warnanya mirip-mirip ya maka dari itu si mbe sahti warnanya kita ubah jadi biru aja biru oke kayak begini mbe sahti sekarang berubah jadi warna biru seridok merah zombie gori hijau oke sudah jadi kita punya kelas-kelas sudah beres kita punya penjahat disitu sudah beres juga untuk memberikan quest disitu si manusia ayam ya si manusia ayam yah gimana sudah sudah cukup sepertinya sudah cukup akhirnya kita akan dapat memulai game ini langsung saja kita upgrade starting point rilis dan kita sekarang akan membuat starting pointnya untuk starting pointnya akan kita taruh di sebelah mana kamu eh starting point kamu tengah-tengah sini aja nanti kita rapihin nih kita rapihin kita bagusin bentuknya bisa lah hap dah jadi starting pointnya wuhh kaget gua hehehe bertah bu 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 Terima kasih telah menonton Cimera Saga telah berhasil dirilis dan tidak ada satu orang pun yang mau gabung ke game kita Biasanya keluar loh 1-2 biji ini kok gak ada yang keluar ya Apa yang terjadi? Kemana manusia-manusianya? Waduh kagak laku gapnya apa Kita bikin jalan dulu ke starting point Seperti begono Mana ini? Mana pemain dari Cimera Keluar satu orang disitu Menggunakan Mbe Sakti Mbe Sakti rupanya terpilih sebagai pemain pertama Mbe Sakti Wow besar sekali si Mbe Sakti Gerima si Mbe Sakti Mbe Sakti Raksasa sekali Berikutnya adalah Serinok Serinok juga terpilih sebagai player kedua Rekard kita ganti namanya Maximus Maximus Sudah kita sesuaikan Jadi sekarang gak terlalu besar Tadi gede banget lah Ini sudah sesuai Oke Jadi Zombie Gori Mbe Sakti Dan disitu Serinok Sedang berkumpul Sedang berbincang-bincang Tentang apa yang akan mereka lakukan hari ini Wah gue mau nyelawan siapa hari ini? Quest kita apa hari ini? Oke jadi gue atur saja questnya disini Jadi Si Minus The Strong ini ya Minus The Strong kita ubah Jadi ya Ganti nih Si Ayam Pemberi Quest Oke Si Ayam Pemberi Quest Itu adalah Nama NPC ini NPC yang memberikan quest Kepada Para adventure kita Jadi Gue Memberikan 4 quest Untuk si Ayam Untuk disebarkan Ke para adventurer Atau ke player kita Yang pertama adalah Beli pisau Untuk gue Jadi tujuannya adalah Pergi ke Blast Mead Dan balik kesini Untuk Beli pisau buat dia Berikutnya adalah Mencari kertas penting Pergi Menuju inn Dan bawa gue Sebuah kertas Quest ketiga Mendaftar sebagai adventure Jadi masuk ke tavern Dan daftar sebagai adventure Masuk ke adventure guild Yang terakhir adalah Bunuh 5 dwarf Bagi ke daerah dwarf Untuk ngebunuh para dwarf Oke Sudah cukup Saat ini 5 quest saja dulu Let's go Player saat ini Jumlahnya ada 12 ya 12 player Player-player Sakti kita Bagi kalian yang mau bergabung Silahkan komen di bawah Oke Kita tinggal menunggu Mereka jalan-jalan Apakah mereka akan Bisa menang Melawan para dwarf Di sini Dwarf-dwarf Super sakti Tadi gue liat Ada yang bawa senjata Kayaknya mereka bisa Beli senjata Dan dipegang-pegang Di bawah-bawah ya Nah ini Si kodok Bawa kapak pak Si kodok Oh bukan Si Maximus maksudnya Si Maximus Megang kapak Dengan tangan kodoknya Padahal skillnya Gak ada kapak-kapakan Skillnya tembak-tembakan semua Oi Kalian Malah pada ngobrol Bukannya Kalian Menyerang musuh-musuh Menyerang para dwarf Oke Maximus Sudah Kita lihat di sini Maximus sudah mulai jalan Beli obat-obatan dulu Rupanya Persiapan yang Sangat hebat Sekali dari Maximus Sekarang Kita punya Masalah Baru hari pertama Sudah punya masalah Mereka tidak Mau menyerang para dwarf Padahal kita sudah Kasih quest Untuk menyerang dwarf Di situ Maka dari itu Sekarang kita Bakalan Bikin NPC baru ya NPC yang Mengarahkan Para player ini Menuju Empat dwarf Yaitu NPC Guard Kita butuh NPC Guard Supaya mereka Ada penunjuk jalan Yang ngasih tau Lokasi dwarf itu Dimana Langsung saja Kita bikin NPC kedua Kita Kita akan Bikin bentuknya Wah ini Sudah mirip Udah mirip banget Ini Sudah mirip Seperti 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 Cimera Sudah mirip Tapi Tidak seru Kalau bikin Sudah ada NPC berikutnya Adalah Siapa Si anjing Oke Nanti Kalau mau ganti Silahkan Komen di bawah Jadi Ini adalah gabungan Antara Kepala Warus Untuk Buntutnya Juga Warus Badannya Adalah Badan Gorila Tangan Sebelah Kanannya Dari Tangan Sebelah Kiri Dari Manusia Oke Jadi Jadi Bentuknya Seperti Begini Si Warus Akan Kita Bikin Cukup Besar Untuk Ukuran Badannya Terus Nempel Kamu Kelantai Oke Kita Mau Lihat Sekarang Kalau jalan Kayak apa Nih Si Warus Seperti Apakah Si Warus Kalau Dia Berlari Oke Kalau Berlari Seperti Begitu Lalu Jadi Setan Bagaimana Oke Bisa Terbang Juga Si Warus Kalau Lagi Ngobrol Gimana Si Warus Bisa Begitu Bagaimana Kalau Lagi Merangkak Kita Lihat Merangkak Nempel Ke Lantai Tidur Lagi Lari Sambil Kelihatan Agak Agak Berenang Tapi Dia Adalah Tipe Humanoid Jadi Jalannya Seperti Begini Oke Untuk Warna Sekarang Kita Akan Bikin Warus Itu Warnanya Abu Abu Tapi Kita Bikin Jangan Abu Abu Terlalu Biasa Kita Bikin Warna Hijau Buda Terang Kita Bikin Hijau Warnanya Jangan Hijau Dada Ini Kita Bikin Warna Pink Warus Warna Pink Seperti Begitu Untuk Topinya Kita Bikin Warna Kuning Bukannya Ini Topi Ini Oke Topi Kita Bikin Warna Kuning Menyala Dan Ini Kita Bikin Warna Ungu Warna Biru Seperti Begitu Untuk Giginya Kita Bikin Ini Untuk Bulu Bulunya Kita Bikin Warna Merah Terus Ini Apa Ini Gak Tau Apaan Ini Untuk Giginya Kita Bikin Warna Putih Terang Atau Warna Kuning Atau Warna Hitam Giginya Abu Abu Ya Untuk Sementara Warna Yang Asal Asal Oke Seperti Begini Ini Bakal Kita Ubah Ini Pasti Kita Ubah Soalnya Beratakan Untuk Acak Acak Nanti Kita Rapihin Untuk Serangannya Adalah Apa Serangan Si Anjing Ini Adalah Dia Menggunakan Sliterin Sliterin Slider Slider Attack Menggunakan Gada Itu Ajalah Gada 3D Sebenarnya Ya Terusnya Gada Pukul Musuh Dengan Gada Oke Seperti Begitu Selesai Kita Sudah Mendapatkan NPC Kita Berikutnya Yaitu NPC Yang Berfungsi Sebagai Guard Kalau kita Baca Disini Guard Itu Berguna Untuk Membunuh Musuh Yang Terlalu Dekat Ke Kota Jadi Dia Akan Melindungi Para Player Ini Sekaligus Berguna Untuk Memberikan Direction Ke Para Pemain Jadi Si Anjing Sekarang Kita Taruh Disini Gunanya Dia Akan Mengarahkan Para Player Kita Menuju Ke Situ Ya Ngasih Tau Oi Musuhnya Di Sebelah Sana Lu Ngapain Pada Ngumpul Di Sini Doang Begitu Untuk Para Player Sih Gue Bila Sih Udah Cocok Udah Keren Bat Player Kita Keren Semua Serigala Tangan Kodok Zombie Gorilla Sih Satu 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 Kambing Magician Kambing Magician Wah Gila Keren 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 Ayam Keren Ayam Sebagai Quest Giver Sudah Keren Sekali Keren Sekali Sudah Mulai Bertarung Kita Melihat Ada Kematian Pertama Draft Mati Perang Terjadi Alin Berusaha Membunuh Disitu Mengagro Alin Mati Terbantai Waduh Alin Oke Acidric Acidric Melakukan Kiting Disitu Menarik Musuhnya Memacing Musuhnya Acidric Mati Makanya Jangan Maruk Kiting Kiting Dua Monster Sekaligus Satu Satu Bunuhnya Ini Gede Gede Ini Draft Draft Raksasa Oke Holid Disitu Gimana Zombie Gori Apakah Zombie Gori Oke Zombie Gori Dapat Membunuh Musuh Dengan Sangat Mudah Sekali Sangat Kuat Sekali Zombie Gori Oke Kita Lihat Disini Ruti Serigala Korok Apakah Serigala Korok Bisa Membunuh Satu Lawan Satu Bisa Terjepit Terperangkap Dikejar Dua Orang Sekarang Zombie Gori Zombie Gori Berhasil Membunuh Satu Tetapi Masih Ada Satu Lagi Oke Apakah Zombie Gori Berhasil Selamat Dari Serangan Para Dwarf Oke Zombie Gori Kuat Banget Sangat OP Sekali Pasukan Zombie Gori Yang lain Sudah Pada Mati Sisa Zombie Gori Doang Ada Satu Dua Tiga Tiga Zombie Gori Selamat Sisanya Sudah Mulai Terkapar Untuk Bagian Musuh Saat Ini Belum Kita Hias Sama Sekali Nanti Mau Kita Hias Jadi Di Pinggiran Sini Adalah Sebuah Perkemahan Kecil Untuk Para Dwarf Dan Para Player Menyerang Kemah Dari Dwarf Ceritanya Seperti Begitu Oke lah Sudah Cukup Dulu Gimana Keren Alin Disitu Menderita Hidupnya Alin Maximus Maximus Membawa Kapak Yang Lain Tidak Punya Kapak Si Maximus Punya Kapak Disini Menggunakan Si Seridog Total Telah Bermain Selama Empat Jem Empat Jem Kita Lihat Historinya Gimana Katanya Indah Sekali Indah Sekali Indah Sekali Abis itu Dia bilang Devnya Mengubah Nama Gue Gak Suka Nama Ya Katanya Ya Pokoknya Tempatnya Indah Indah Terus Dia Ngobrol Ngobrol Sama Teman Temannya Terus Dibilang Tempatnya Indah Habis itu Dia bertarung Sama Musuh Wah Gila Happy Lah pokoknya Si Maximus Maximus Happinya Full Oh Full Sangat Full 5 Poin Memberikan Bintang 5 Untuk Game Kita Saat Ini Kita Bikin Simple Aja Dulu Kayak Begini Yang Penting Sistemnya Sudah Bekerja Dimana Para Manusia Dimana Para Cimera Kita Sudah Berusaha Menyerang Para Dwarf Disini Sudah Berhasil Mengerjakan Quest Terus Saling Ngobrol Satu Sama Lain Ketemu Sama Guard Yang Mengerikan Ini Ketemu Si Anjing Ya Pokoknya Keren Untuk Hiasan Tambahan Untuk Bikin Kotanya Jadi Lebih Keren Dan Lebih Ramai Lagi Akan Kita Lakukan Di episode Berikutnya Saja Oke Maka Itu Rekaman Dari MMORPG Sampai Sini Teman Sama 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 Sampai 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 Terima kasih.